Pemain PSG Neymar adalah pemain yang paling banyak dilanggar di Eropa. Menurut Survei B Soccer Pro, perusahaan yang berspesialisasi dalam statistik sepak bola itu, mengungkapkan bahwa pemain internasional Paris Saint-Germain dan Brazil itu telah dilanggar sebanyak 1.040 kali sejak 2016. Rekan setim Neymar di PSG dan Kapten Argentina Lionel Messi berada di urutan kedua dengan 839 pelanggaran. Dikuti oleh Andrea Bellotti dari Torino dan Jack Reilly dari Manchester City yang keduanya sama-sama menerima 747 pelanggaran. Laporan tersebut melihat pertandingan resmi di klub dan tim nasional dari lima liga top Eropa, yakni Inggris, Jerman, Spanyol, Perancis, dan Italia. Situs resmi Neymar mengatakan, ini bukan hanya tebak-tebakan. Neymar GR sebenarnya adalah pemain yang paling banyak dilanggar di liga-liga utama Eropa. Menurut survei dari perusahaan Statistik di Soccer Pro, Sang Ais menderita 1.040 pelanggaran sejak 2016. Banyak kan? Mantan bintang Santos dan Barcelona, Neymar mendapat kecaman keras di masa lalu karena perilakunya di lapangan. Dengan mem pemain yang menyelam mendominasi situs media sosial. Ayah dan agennya Neymar Santos sering menuntut lebih banyak rasa hormat untuk putranya dari wasit untuk melindunginya dari cedera yang tidak perlu. Neymar yang absen selama lebih dari dua bulan karena cedera pergelangan kaki kembali bermain pada 15 Februari dalam kemenangan 1-0 timnya saat melawan Real Madrid di babak 16 besar Liga Champion. Messi buka kunci di balik kemisteri dengan Bape. Penyerang Argentina Lionel Messi memuji kemisteri yang berkembang di lapangan dengan Kylian Bape di Paris Saint-Germain. Messi meluangkan waktu untuk berbicara dengan PSG Lemak di mana dia membuka tentang bagaimana rasanya bergabung dengan Bape. Ya, saya sudah tahu di Maria dan Ney dari tim nasional. Dan Ney di masa lalu di Barcelona kami bermain bersama, kata Messi. Kylian, saya tidak mengenalnya di dalam ataupun di luar lapangan. Dan ya, sedikit demi sedikit kami semakin mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Dan yang terpenting saling mengenal di lapangan untuk melihat seberapa nyaman perasaan kami satu sama lain. Dan jelas, sangat menyenangkan berada di lapangan dengan yang terbaik. Saya cukup beruntung melakukannya untuk waktu yang lama di Barcelona. Dan sekarang giliran saya untuk melakukannya juga di Paris. Jadi saya senang. Messi dan Bape terus mengembangkan kemisteri mereka di PSG sejauh musim ini. Keduanya telah membantu satu sama lain untuk gol-gol penting. Dan juga menciptakan banyak peluang mencetak gol yang penting untuk gol lainnya. Selanjutnya, untuk dua penyerang bintang ini adalah sepasang pertandingan Liga 1 melawan ASN, Etienne dan OGC Nice. Selain itu, keduanya akan memimpin PSG di lag kedua babak 16 besar Liga Champion UEFA ketika melawan Real Madrid. Secara keseluruhan, mereka telah mengkombinasikan 10 gol yang dicetak dalam kompetisi sejauh musim ini, termasuk gol penentu kemenangan pemain Perancis itu di lag pertama babak 16 besar melawan tim La Liga. PSG sudah tahu Ramos akan fit, tidak melawan Real Madrid lag kedua. Ada kemungkinan sangat kecil bahwa Sergio Ramos akan fit untuk menghadapi Real Madrid dalam pertandingan lag kedua Paris Saint-Germain dengan mereka di babak 16 besar Liga Champion. Sama sekali tidak ada kemungkinan dia akan fit untuk menghadapi Saint-Etienne Sabtu ini, dan kecil kemungkinan dia akan kembali tepat waktu untuk melawan Nice. Itu menurut Le Parisien dan juga Hadrian Grenier. Ramos bergabung dengan PSG di musim panas ketika kontraknya dengan Madrid berakhir. Dan pihak Perancis bersedia menawarinya kontrak multitahun yang tidak diberikan oleh Madrid. Tapi pemain Andalusia itu jarang tampil untuk PSG musim ini. Pemain berusia 35 tahun itu yang mencatatkan 180 caps untuk tim nasional Spanyol baru tampil 4 kali di Liga 1 untuk klub barunya dan juga belum bermain di Liga Champion. PSG pergi ke Santiago Bernabeu pada 9 Maret dengan keunggulan setelah gol penentu kemenangan Kylian Mbappe di waktu tambahan membuat mereka mengembangkan kemenangan 1-0 di lag pertama di Partes Princes. Lionel Messi makin betah di PSG, Mbappe malah mau cabut ke Real Madrid. Mega bintang Paris Saint-Germain Lionel Messi bisa dibilang tengah menjalani waktu yang paling sulit sepanjang karirnya. Bergabung dengan klub baru dan masih belum menunjukkan daya magisnya sejauh ini. Di ajang Liga Perancis, Lionel Messi bahkan belum banyak mencetak gol untuk Paris Saint-Germain. Dari 15 laga, Lionel Messi baru mencetak 2 gol untuk Paris Saint-Germain di ajang Liga Perancis. Namun catatan hebat ditorahkan Messi dalam segi asis. Di ajang Liga Perancis, Wattroga sudah mencatatkan 9 asis untuk kelas Parisien. Tidak hanya itu, Messi bisa dibilang cukup tajam di Liga Champion musim ini. Sejauh ini, La Pulga telah memainkan 6 laga bersama PSG di Liga Champion 2021-2022. Namun, Messi sudah mampu mencetak 5 gol untuk PSG di ajang paling bergensi antar klub di Eropa itu. Kurang tajamnya Messi di PSG dinilai karena kapten timnas Argentina itu masih belum betah di Paris. Selain itu, ada juga yang menyebut kalau Messi masih rindu dengan Barcelona yang sudah dibelah sejak 2005 hingga 2021. Namun, anggapan tersebut mulai dibantah satu persatu oleh Messi sendiri. Dalam sirbola sport.com dari marka, penyerang berusia 34 tahun itu mengaku mulai merasa nyaman bergabung dengan PSG. Messi menyebut kalau dirinya bisa nyaman karena sudah kenal dengan dua sahabatnya yakni Angel Di Maria dan Neymar Junior. Selain itu, Messi juga mulai mengakrabkan diri dengan bintang PSG lainnya, Kylian Mbappé. Bahkan, Messi mengaku merasa beruntung dan ingin terus bermain untuk PSG lebih lama lagi. Saya mengenal Neymar dan Angel Di Maria sebelumnya. Kylian Mbappé, saya tidak tahu. Tetapi kami semakin mengenal satu sama lain di lapangan untuk mencoba menggabungkan lebih baik. Untuk melihat bagaimana kami merasa nyaman satu sama lain. Kata Messi, saya cukup beruntung bermain dengan yang terbaik di Barcelona dan sekarang di PSG juga. Saya senang dan tidak sabar untuk terus melakukannya. Tutur Messi melanjutkan. Namun di saat Messi mulai betah dan menyesuaikan diri, Mbappé malah semakin dekat dengan pintu keluar ke Real Madrid. Penyerang asal Perancis itu dikabarkan semakin dekat dengan kepindahan ke Santiago Bernabeu pada akhir musim ini. Hal tersebut diketahui setelah Real Madrid disebut mulai memberikan ultimatum kepada Mbappé. Real Madrid meminta kepada Mbappé untuk segera menentukan masa depannya setelah babak 16 besar Liga Champion 2021-2022. Sebelumnya, Mbappé memang mengaku sangat ingin bermain untuk Real Madrid. Terima kasih telah menonton!